Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak dan Ibu Guru Calon Guru Penggerak Perkenalkan, saya Mia Usman, Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bonebolango Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.2 Aksi nyata nilai dan peran guru penggerak Selamat menyaksikan Pada modul 1.2 Pada modul 2.2 ini, saya mempelajari tentang Nilai-nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid Yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, kolaborasi, dan inovatif Sedangkan peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran Menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi Setelah memahami nilai dan peran guru penggerak, aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah Dalam proses kegiatan belajar mengajar yang biasanya saya lakukan secara monoton Saya rubah dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid Dan didukung dengan media yang inovatif Hasilnya di luar dugaan saya, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran Begitu pula dengan pengembangan minat bakat peserta didik Saya melatih mereka dengan metode yang berdiferensiasi Hasilnya peserta didik dapat menampilkan bakat mereka dengan penuh percaya diri Dan tak lupa saya merefleksi di setiap akhir pembelajaran Sejauh mana keberhasilan KBM yang sudah saya laksanakan Berikut ini adalah video yang sempat saya dokumentasikan Dimana anak-anak didik saya bisa mengekspresikan diri mereka melalui pengembangan bakat dan minat ini Sejujurnya saya sangat-sangat terharu Karena selama ini saya berpikir bahwa peserta didik itu kurang memiliki minat dan bakat Akan tetapi setelah melihat tayangan video ini Saya berkesimpulan bahwa setiap anak itu memang sudah memiliki minat dan bakatnya sendiri Tugas kita sebagai guru adalah mengasah minat dan bakat mereka itu Sehingga menjadi lebih baik lagi Selain melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid Hal selanjutnya yang saya lakukan adalah Bersama dengan rekan sejawat Saya berkolaborasi dalam penyusunan perangkat pembelajaran Dalam forum KKG atau kelompok kerja guru Dalam kegiatan itu Kami tak hanya menyusun perangkat Akan tetapi Saya juga berinisiatif untuk menggerakkan komunitas praktisi Khususnya komunitas saya yaitu guru-guru kelas 3 Dalam pembuatan media pembelajaran inovatif yang berbasis IT Dengan menggunakan aplikasi kanva.com Hasilnya rekan-rekan guru sangat antusias Karena selama ini mereka mengaku kurang ide Dalam pembuatan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif Demikianlah video aksi nyata dari saya Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh